Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Disini kami akan menjelaskan materi tentang ekonomi kooperasi dan bisnis di Indonesia Di dalam kelompok 6 ini yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Amalia Salsa Safarina dengan NIM 2006681 Yang kedua ada Dina Siti Hanifa dengan NIM 2006346 Yang ketiga ada Ervin Ayunika dengan NIM 2008708 Yang keempat ada Nida Hanifa dengan NIM 2008653 Dan yang terakhir ada Wulanur Afifa dengan NIM 2008331 Materi yang akan dibahas adalah yang pertama itu tentang pengerjian ekonomi pengerjian kooperasi dan bisnis Yang kedua kondisi kooperasi dan bisnis Dan yang terakhir itu ekonomi global dan dampaknya Dan selanjutnya mari kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nida Hanifa dengan NIM 2008653 akan menjelaskan tentang ekonomi Yang pertama ada definisi ekonomi Ekonomi atau ekonomik dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata oikos atau oiku Denomus yang berarti peraturan rumah tangga Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perkehidupan dalam rumah tangga Tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar melucuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak-anaknya melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa negara dan dunia Lalu ada juga pengertian ekonomi menurut para ahli Yang pertama menurut Adam Smith Menurut Adam Smith ekonomi yalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara Lalu menurut MilJS ekonomi yalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan Selanjutnya menurut Abraham Maslow ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluasan asas kehidupan manusia melalui penggembelengan segala sumber ekonomi yang ada dengan yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien Lalu yang keempat ada Hermawan Kartajaya menurut beliau ekonomi adalah platform di mana sektor industri melekat diatasnya dan yang terakhir menurut Paul Asamuelson ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat lalu ada sistem ekonomi sepanjang sejarah manusia setiap masyarakat dan negara telah melakukan berbagai bentuk pengambilan keputusan yang dituangkan dalam bentuk hukum sistem dan lain sebagainya karena adanya lingkungan politik sosial dan hukum yang berbeda maka tidak ada dua negara yang memiliki sistem ekonomi yang persis sama berikut ini beberapa sistem ekonomi yang pernah ataupun masih dipakai oleh negara-negara di seluruh dunia semua sistem ekonomi ini pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana suatu masyarakat memecahkan permasalahan ekonomi yang pertama sistem ekonomi tradisional sistem ekonomi tradisional terdapat pada masyarakat yang mempunyai cara hidup yang juga tradisional masyarakat seperti ini adalah masyarakat terpencil atau terisolasi yang tidak mempunyai yang tidak mempunyai peradaban atau taraf hidup yang tinggi dan belum mengenal teknologi dalam sistem ekonomi ini masyarakat yang bersangkutan memproduksi sendiri barang-barang yang mereka butuhkan dengan cara sederhana mereka tinggal mereka tidak mengenal perdagangan dan semua aktivitas dilakukan menurut adat istiadat dan kebiasaan serta turun-menurun lalu yang kedua ada sistem ekonomi terpusat sistem ekonomi terpusat merupakan suatu sistem di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan kepemilikan bisnis laba dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan pemerintah semua faktor produksi adalah milik pemerintah sehingga hak individu tidak diakui tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian lalu yang ketiga sistem ekonomi pasar pada sistem ekonomi ini segala sesuatunya ditentukan oleh kondisi pasar pengaturan dan pengambilan keputusan mengenai produksi distribusi dan konsumsi dapat dilakukan oleh semua orang dengan sebebas-bebasnya karena semuanya berdasarkan mekanisme pasar yaitu hubungan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply harga ditentukan oleh kekuatan dalam pasar dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat mempunyai cara pandang yang sangat berbeda mengenai mengoperasikan ekonomi namun dalam praktiknya kebanyakan negara menerapkan sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi yang memandukan antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar pada sistem ekonomi ini pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang berimbang dalam kegiatan ekonomi pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan menetapkan kebijakan fiskal monitor membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta dan sebagainya dalam penerapannya sistem ini bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya tergantung situasi perekonomian negara yang bersangkutan lalu ada ekonomi mikro ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fungsi ekonomi individu dan perilaku sistem pembuatan keputusan individu yang terdiri dari perusahaan dan rumah tangga ekonomi mikro mempelajari alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh sistem harga yang terjadi di pasar dan oleh kebijakan pemerintah selain itu kita juga akan melihat cara penentuan harga dan kuantitas suatu hasil produksi yang ditawarkan dalam pasar individu dan hubungan diantara pasar tersebut ekonomi mikro juga dapat dilihat sebagai rincian dari ekonomi pasar lalu yang terakhir ada ekonomi makro berbeda dengan ekonomi mikro ekonomi makro melihat ekonomi secara keseluruhan ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara agregat seperti total pendapatan tingkat tenaga kerja tingkat tenaga kerja hasil produksi dan sebagainya dalam skala nasional agregat ini dihasilkan dari kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pasar yang berbeda yang berbeda dan dari perilaku berbagai macam pembuat keputusan yang berbeda dari rumah tangga perusahaan dan pemerintah ketika dalam ekonomi mikro kita hanya terfokus pada produk secara individu dan harga secara relatif pada ekonomi makro kita melihat secara keseluruhan tingkatan harga dan seberapa cepat atau lambat kenaikan atau penurunannya sekian materi dari saya selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Ervina Yunika dengan NIM 2008708 saya disini akan menjelaskan materi tentang definisi kooperasi yang pertama itu pengertian kooperasi kooperasi secara etimologi berasal dari kata kooperation dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama dan secara umum yang dimaksud dengan kooperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya menurut RS Surja Atmaja memberikan definisi tentang kooperasi yaitu sebagai berikut kooperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggung jawab yang kedua adalah landasan kooperasi sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur kooperasi tidak lepas dari landasan landasan hukum sebagai landasan berpijaknya kooperasi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 landasan hukum kooperasi Indonesia sangat lengkap mulai dari landasan ideal landasan mental dan landasan struktural landasan ideal kooperasi adalah Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan yang mahal esa kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ketiga persatuan Indonesia keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kelima sila itu harus dijadikan dasar dalam kehidupan kooperasi di Indonesia dasar ideal ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus kooperasi karena Pancasila di samping merupakan dasar negara juga sebagai falsapa hidup bangsa dan negara yang kedua adalah landasan struktural landasan struktural kooperasi Indonesia adalah undang-undang dasar 1945 sebagai landasan geraknya adalah pasal 33 ayat 1 undang-undang dasar 1945 serta penjelasannya yaitu menurut pasal 33 ayat 1 undang-undang dasar 1945 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan undang-undang dasar 1945 juga menempatkan menempatkan kooperasi pada kedudukan sebagai sokong guru perekonomian Indonesia yang ketiga adalah landasan mental landasan mental kooperasi Indonesia adalah setiak kawan dan kesadaran berpribadi landasan itu tercermin dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya yaitu gotong royong setiak kawan merupakan landasan untuk bekerjasama berdasarkan atas asas kekeluargaan kesadaran berpribadi keinsauvan akan harga diri sendiri merupakan hal yang mutlak harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran kesadaran berpribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala peraturan hingga kooperasi akan terwujud sesuai dengan tujuannya lalu selanjutnya ada asas kooperasi asas kooperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong bagi kooperasi asas gotong royong berarti bahwa pada kooperasi terdapat kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama sedangkan asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati norani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam kooperasi oleh semua di bawah pimpinan pengurus dan selanjutnya ada prinsip kooperasi prinsip prinsip kooperasi adalah pedoman bagi kooperasi dalam melaksanakan nilai-nilai kooperasi dalam praktek prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan kooperasi internasional yaitu yang pertama ada keanggotaan terbuka kedua satu anggota satu suara ketiga pengambilan bunga yang terbatas atas model yang keempat alokasi sisa usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota kelima penjualan tunai keenam menekankan pada unsur pendidikan ketujuh netral dalam hal agama dan politik sedangkan prinsip-prinsip kooperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut yang pertama keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka prinsip ini mengandung pengertian bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota kooperasi namun harus berdasar atas kesadaran sendiri kedua pengelolaan dilakukan secara demokrasi prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan kooperasi ketiga pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besar jasa usaha masing-masing anggota SHU yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam kooperasinya tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada kooperasinya keempat pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal modal dalam kooperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggotanya dan diharapkan mendapatkan keuntungan oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan kelima kemandirian bahwa kooperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi keenam pendidikan perkooperasian inti dari prinsip ini adalah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia kooperasi atau SDMK adalah sangat vital dalam memajukan kooperasinya ketujuh kerjasama antar kooperasi prinsip ini sebenarnya lebih bersifat strategis dalam bisnis dan prinsip-prinsip kooperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkooperasi dengan melaksanakan keseluruhan prinsip kooperasi tersebut kooperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial selanjutnya ada tujuan peran dan fungsi kooperasi tujuan kooperasi dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkooperasian kooperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan pacasila dan undang-undang dasar 1945 sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha maka tujuan kooperasi adalah mencapai keuntungan yang pada anggota juga tidak bertindak sebagai pemilik pelanggan dan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap pencapaian tujuan kooperasi sehingga penyimpanan dari tujuan tersebut akan lebih cepat diketahui dari segi tujuannya kooperasi terdapat dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama ada kooperasi produksi kedua kooperasi konsumsi dan yang ketiga kooperasi kredit kooperasi produksi yaitu kooperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota kooperasi kedua kooperasi konsumsi yaitu kooperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya ketiga kooperasi kredit yaitu kooperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal lalu selanjutnya ada peran dan fungsi kooperasi di dalam bab 3 bagian pertama pasal 4 undang-undang nomor 25 garis miring 1992 diuraikan fungsi dan peran kooperasi fungsi dan peran kooperasi adalah sebagai berikut yang pertama membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kedua berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat yang ketiga memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan kooperasi sebagai sokogurunya keempat berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dan menurut dokter Sukanto reksohadiprojo bahwa fungsi kooperasi Indonesia itu adalah pertama alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat kedua alat pendemokrasian ekonomi sosial ketiga sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia keempat alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat pelaksanaannya kooperasi mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial fungsi ekonomi ialah memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota kooperasi dan fungsi sosial kooperasi adalah memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royang yang pada akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa dan yang terakhir ada permodalan kooperasi kooperasi harus mempunyai rencana pembelajaran yang konsisten dengan asas-asas kooperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi secara umum sumber dana atau modal kooperasi adalah terdiri dari yang pertama modal sendiri dan yang kedua modal pinjaman atau modal luar modal sendiri itu bersumber dari yang pertama ada simpanan wajib simpanan wajib ialah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada kooperasi pada periode tertentu kedua simpanan pokok simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada kooperasi pada saat masuk menjadi anggota kooperasi tersebut ketiga ada dana cadangan dana cadangan yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian kooperasi bila diperlukan dan yang keempat itu ada donasi atau hibah donasi atau hibah adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya lalu model pinjaman atau model luar yang bersumber dari yang pertama anggota anggota yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota yang bersangkutan yang kedua kooperasi lainnya dan atau anggotanya pinjaman dari kooperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar kooperasi yang ketiga bank dan lembaga keuangan lainnya yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang keempat penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang terakhir sumber lain yang sah pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum demikian penjelasan materi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dinasiti hanifa dengan NIM 2006346 akan menjelaskan materi mengenai definisi bisnis dalam ilmu ekonomi bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai definisi bisnis yaitu yang pertama menurut hujes dan kapor bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dari definisi ini lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat meningkat maka kegiatan lembaga bisnis juga meningkat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba lembaga bisnis yang dimaksud umumnya dapat diklasifikasikan dalam tiga hal yaitu usaha perseorangan kecil-kecilan usaha perusahaan besar dan usaha dalam bidang struktur ekonomi negara yang kedua menurut Brown dan Petrello bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat lalu yang ketiga menurut Skinner bisnis adalah pertukaran barang jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat dan yang terakhir menurut Straub dan Adner bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit atau laba dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk yang pertama memproduksi atau mendistribusi barang atau jasa yang kedua mencari profit dan mencoba memuaskan keinginan konsumen sekian dari saya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Amalia Sasa Saparina dengan NIM 2006-681 saya disini akan menjelaskan tentang kondisi kooperasi dan bisnis di Indonesia yang pertama kondisi kooperasi di Indonesia kooperasi yang telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak masa kolonial India Belanda masih terus hidup dan berkembang sampai sekarang dalam perkembangannya kooperasi Indonesia mengalami pasang surut kondisi kooperasi dari masa ke masa sebagai berikut pada tahun 1896 Parti Arya Wiriat Maja di Purwokerto memulai suatu usaha yang disebut Hope and Spar Bank Bank pertolongan pertolongan dan simpan yang cara kerjanya mirip dengan kooperasi dan mulai memberikan pinjaman kepada pegawai negeri ide ini kemudian dikembangkan oleh The Wolf Van Wuster Road asisten residen Prokerto keresidenan Banyumas yang pernah belajar tentang Volksbank Bank Rakyat di Jerman kemudian pada tahun 1908 tahun ini merupakan periode lahirnya kooperasi-kooperasi pertama di Hindia Belanda yang dipelopori oleh Budi Utomo organisasi tersebut membentuk kooperasi-kooperasi usaha dan kooperasi-kooperasi rumah tangga pembentukan kooperasi ini bertujuan untuk membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat saat itu pada tahun 1913 Sarekat Dagang Islam membentuk kooperasi-kooperasi toko dan kooperasi-kooperasi batik hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan awal pendirian Sarekat Dagang Islam untuk melindungi para pedagang-pedagang batik di Surakarta kemudian pada tahun 1944 Jepang mengganti nama kooperasi menjadi Kumiai Jepang memanfaatkan kooperasi sebagai alat perang untuk mendukung Perang Asia Raya kooperasi digunakan untuk mengumpulkan bahan makanan padi, jagung, ternak, dan lain sebagainya untuk keperluan tentara Jepang pada tanggal 12 Juli 1947 Kongres Kooperasi Indonesia pertama diselenggarakan di Tasik Malaya Kongres tersebut menghasilkan beberapa keputusan antara lain mendirikan sentral Organisasi Kooperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI ditetapkannya Asas Kooperasi Indonesia yakni Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong mengadakan pendidikan kooperasi bagi para anggotanya dan ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai Hari Kooperasi Indonesia kemudian pada tanggal 17 Juli 1953 dalam Kongres Kooperasi Indonesia di Bandung Muhammad Hatta diangkat sebagai Bapak Kooperasi Indonesia tulisan dan ceramahnya mengenai kooperasi berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia Kemudian 19 Oktober 1958 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU nomor 79 tahun 1958 tentang perkumpulan perkoperasian Undang-Undang ini menjadi landasan baru tentang perkoperasian yang berkembang di Indonesia menggantikan peraturan kooperasi yang dibuat pada masa kolonial Kemudian 9 Februari 1970 Kementerian Transmigrasi dan Kooperasi melantik Dewan Kooperasi Indonesia sebagai pengganti gerengkopin yang dibubarkan Sebelumnya pada tanggal 23 Januari 1970 telah disahkan anggaran dasar bagi Dewan Kooperasi Indonesia oleh 9 Indokoperasi yakni Indokoperasi Pegawai Negeri IKPN Indokoperasi Perikanan Indonesia IKPI Indokoperasi Tekstil InkopTeksi Indokoperasi Karet IKKA Kebungan Kooperasi Batik Indonesia GKBI Inkopad Inkopal Inkopau dan Inkopak Pada tanggal 16 Februari 1972 kegiatan yang diselenggarakan BUUD atau Badan Usaha Unit Desa menjalma menjadi Kooperasi Unit Desa atau KUD yang dipercaya untuk meminjam uang dari bank dan membeli barang-barang produksi sesuai tuntutan pada masa itu Pada tanggal 29 Desember 1977 Sidang Kabinet Paripurna membuka lebar kesempatan bagi golongan ekonomi lemah dan kooperasi untuk memberikan kontribusi dalam merencan ekonomi pembangunan BUUD atau KUD akan menjadi unit ekonomi terkecil di perdesaan dan sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat Pada tanggal 1 Juli 1993 Pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 58 tahun 1993 untuk mengubah nama Departemen Kooperasi menjadi Departemen Kooperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Hal ini berhubungan dengan tugas Departemen Kooperasi yang baru yakni membina pengusaha-pengusaha kecil atau golongan ekonomi kecil Pemerintah ingin mengembangkan perekonomian tidak hanya sebatas pada pembinaan perkooperasian saja Pada tahun 18 Mei 2015 Departemen Kooperasi Pengusaha Kecil dan Menengah berubah menjadi Kementerian Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2015 Usaha ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk mengembangkan kooperasi dan unit usaha kecil menengah demi kemajuan perekonomian Indonesia Pada tanggal 24 Juli 2020 Presiden Joko Widodo memberikan bantuan likuiditas kepada kooperasi serta usaha mikro kecil dan mengengah atau UKM dengan total 123,46 triliun rupiah dana itu diambil dari anggaran program pemulihan ekonomi nasional Bantuan ini diharapkan dapat membantu roda perekonomian yang lesu akibat wabah COVID-19 Pemerintah telah berulang kali merevisi undang-undang atau UU kooperasi untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam memajukan perekonomiannya Pada era orde baru kooperasi mengalami puncak kejayaannya melalui kehadiran badan usaha unit desa atau kooperasi unit desa yang berkembang sejak 1970-an kooperasi menjelma menjadi unit penggerak perekonomian bagi desa-desa di Indonesia sejak saat itu jumlah kooperasi secara nasional mencapai ribuan hingga kini kooperasi masih diperhitungkan sebagai unit usaha kecil dan menengah pemerintah menyadari pentingnya kehadiran kooperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia di tengah krisis yang melanda menurut Ardi Yatama tahun 2019 kooperasi sebagai sokoburu perekonomian dianggap tetap sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia data kementerian kooperasi dan UKM menyebutkan kontribusi kooperasi terhadap produk domestik bruto atau PDB pada 2018 sebesar 5,1% kontribusi tersebut diproyeksikan tumbuh 2 kali lipat hingga 2024 kondisi pandemi pada saat ini menimbulkan beberapa tantangan besar bagi kooperasi untuk menjalankan usahanya dilansir dari sindonyus.com pertama menurunnya penjualan dan permintaan pasar ditambah lagi dengan terganggunya proses produksi dan terhambatnya distribusi barang di satu sisi transaksi perdagangan elektronik mengalami peningkatan selama pandemi hal ini menimbulkan digitalisasi kooperasi kedua adalah masalah likuiditas kondisi pandemi berdampak pada anggota kooperasi banyak anggota kooperasi yang kesulitan membayar iuren anggota akibatnya kooperasi dapat berujung pada kebangrutan usaha ketiga inovasi produk pada masa pandemi banyak pelaku usaha yang gulung tikar disebabkan permintaan pasar turun drastis menciptakan produk kreatif dan inovasi sesuai kebutuhan pasar dapat menjadi strategi kooperasi untuk menjaga keberlangsungan usaha yang kedua ialah kondisi bisnis di Indonesia layaknya kooperasi bisnis di Indonesia pun mengalami berbagai tantangan krisis ekonomi pada tahun 2008 yang bersumber dari Amerika Serikat berlanjut pada negara-negara lain yang mengekibatkan krisis ekonomi global salah satunya yaitu Indonesia konstruksi aktivitas bisnis di pasar internasional dan non-performing loan atau NPL naik dari Rp55,4 triliun pada November 2008 menjadi Rp60,6 triliun pada Maret 2009 hal ini berimbas pada perekonomian di Indonesia karena Indonesia merupakan negara small open economy dan sangat sensitif terhadap faktor eksternal menurut Intan 2015 banyak perusahaan yang terkena dampak kewencangan krisis ekonomi pada tahun-tahun tersebut tanpa terkecuali perusahaan manufaktur selain itu menurut Purhantara tahun 2010 2019 bisnis Indonesia dipengaruhi oleh tantangan perubahan lingkungan global salah satu indikatornya adalah terjun bebasnya nilai ekspor Indonesia di pasar internasional tahun 2009 sebesar 116,7 miliar US dollar per triwulan 2009 dibanding 2008 pertanda lain adalah munculnya perusahaan-perusahaan berskala internasional di Indonesia kemunculan organisasi-organisasi perdagangan dunia seperti pasar bersama Eropa AFTA ACFTA yang telah dimulai di awal 2010 dan bahkan organisasi perdagangan dunia WTO merupakan fakta konkret yang harus dihadapi oleh para bisnis di Indonesia di samping itu di era industri 4.0 ini banyak berkembang startup-startup di Indonesia seperti dalam bidang e-business e-commerce e-travel e-banking e-library serta ada ekonomi berbasis ilmu pengetahuan atau knowledge based economic yang adalah perubahan dalam tantangan bisnis dan semuanya merupakan peluang dan sekaligus tantangan yang harus diantisipasi ke depan contoh startup yang ada di Indonesia ialah Gojek Tokovedia OVO Bukalapak Traveloka dan masih banyak lagi seperti yang kita ketahui masa pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap bisnis di Indonesia ketua kebijakan publik apindo atau wakil ketua umum PHRI sutrisno iwantono mengungkapkan pada januari 2020 ekspor Indonesia terjatat 13,41 miliar US dollar turun 7,16% dibandingkan periode Desember 2019 sekitar 14,44 miliar US dollar jika dibandingkan dengan Januari 2019 ekspor juga mengalami penurunan 3,71% dari sisi ekspor non-migas ke China tercatat 2,1 miliar US dollar Amerika Serikat atau AS 1,6 miliar US dollar dan Jepang 1,19 miliar US dollar ketiga negara tersebut berkontribusi 38,41% sementara itu dari sisi impor tercatat 14,27 miliar US dollar turun 1,6% atau 231,6 juta US dollar menurut beliau turunnya impor bahan baku dan bahan penolong termasuk yang berasal dari China sangat memukul industri dalam negeri banyak yang terancam perhentiannya produksi dan merumahkan karyawan dapat dikatakan bahwa bisnis di Indonesia di saat pandemi cenderung menurun seperti dalam hal pariwisata hotel restoran manufaktur pertambangan properti dan yang lainnya selain itu PSBB yang dilakukan untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 di dalam negeri telah menimbulkan konsekuensi yang serius bagi perekonomian pada kuartal kedua tahun 2020 pertemuan produk domestik bruto atau PDB mengalami konstraksi sebesar 5,32% dilansir dari cnbcindonesia.com konstraksi berlanjut ke kuartal ketiga di angka minus 3,49% kontraksi dua kuartal beruntun membuat Indonesia sah mengalami resesi yang pertama kalinya sejak krisis moneter tahun 1998 mandiri institut memperkirakan akibat penerapan PSBB hilangnya pendapatan masyarakat terutama untuk sektor UMKM sebesar 2,3% sampai 2,6% PDB nah kemudian pandemi COVID-19 ini di sisi lain menurut pencana keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia Andi Nugroho kepada Merdeka.com resesi ini dapat memberikan keuntungan apabila kita dapat memanfaatkannya pandemi COVID-19 ini pun membuka beberapa jenis lapangan pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya semisal jasa pembuatan caption di sosial media atau platform digital untuk produk dan itu jasa pembuatan website juga dan digital marketing tengah banyak dicari saat ini berpindahnya ragam bisnis ke sistem digital membuka peluang untuk memunculkan pekerjaan yang lain bagi pelaku bisnis sarankan untuk mulai beradaptasi dengan kondisi terima kasih materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Wulanur Aviva dengan NIM 2008331 akan menjelaskan mengenai ekonomi global yang pertama pengertian ekonomi global ekonomi global yang sekarang ini dikenal juga dengan globalisasi ekonomi adapun definisi singkat dari ekonomi global atau globalisasi ekonomi adalah sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara negara satu dengan negara lain sisi kegiatan investasi perdagangan dan bergerak menuju liberalisasi perdagangan dan investasi dunia secara keseluruhan sekarang ini ekonomi global atau globalisasi ekonomi erat kaitannya dengan perdagangan bebas perdagangan bebas tersebut dikenal dengan istilah free trade free trade atau perdagangan bebas berusaha menciptakan kawasan perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional jadi pengertian ekonomi global merupakan sebuah proses kegiatan aktivitas perekonomian dan perdagangan dimana ada banyak negara di dunia yang menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara adanya globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang jasa serta moda berikutnya ada ciri-ciri khas ekonomi global menurut Herianto tahun 2004 adalah sebagai berikut yang pertama diregulasi korporasi dan gerakan modal yang tidak terbatas yang kedua livatisasi atau komodifikasi atau komodifikasi atas berbagai jasa pelayanan publik dan aspek lain dari barang milik bersama komunitas dan masyarakat global seperti sebagian besar air dan sumber hayati atau genetic research yang ketiga pengintegrasian dan pengubahan atau conversion berbagai perekonomian nasional menjadi perekonomian yang sepenuhnya bertumpu pada produksi berorientasi ekspor yang secara sosial dan lingkungan sangat berbahaya yang keempat pengembangan tingkat pertumbuhan berlebihan dan eksploitasi tanpa batas atas sumber daya planet bumi semata-mata demi memacu laju pertumbuhan yang kelima peningkatan konsentrasi korporasi secara dramatis menghancuran program-program nasional yang mencakup bidang sosial kesehatan dan lingkungan dan yang terakhir penyeragaman kebudayaan global dan pengembangan secara intensif atas konsumerisme bebas tanpa kekangan selanjutnya ada integrasi ekonomi global integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara secara operasional didefinisikan sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik atau kebijaksanaan seperti norma peraturan dan prosedur sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967 negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan atau prevential trade usaha patungan atau joint ventures dan skema saling melengkapi atau complementation scheme antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN seperti ASEAN Industrial Project Plan pada tahun 1976 Prevential Trading Arrangement pada tahun 1977 ASEAN Industrial Complementation Scheme pada tahun 1981 ASEAN Industrial Joint Ventures Scheme pada tahun 1983 dan Engency Prevential Trading Arrangement pada tahun 1987 pada dekad 20-an dan 90-an ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya untuk menghilangkan hambatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa acara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan menurut Ridwan pada tahun 2009 menjelaskan tentang dampak integrasi ekonomi terhadap investasi di kawasan ASEAN yaitu jika investasi mulai masuk ke suatu negara maka diperlukan berbagai kebijakan untuk mendukung integrasi ekonomi termasuk suatu sistem pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh investor untuk mendukung pasar modal yang ada di berbagai negara saat ini di tahun 2016 tidak hanya lingkup ASEAN tetapi sudah lebih luas termasuk lingkup dunia pasar modal di era sekarang semakin menjadi pilihan bagi para investor untuk dapat melakukan investasi dalam skala internasional kajian 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 integrasi ekonomi secara khusus dipelopori oleh Finner pada tahun 1950 Brooks dan Marshall pada tahun 2002 dampak dari suatu integrasi ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan dijelaskan melalui konsep trade creation dan trade diversion trade creation terjadi apabila suatu negara dapat mengimpor barang dengan harga yang lebih murah dari negara lain dalam suatu kawasan integrasi ekonomi sehingga secara keseluruhan kesejahteraan akan meningkat sedangkan trade diversion terjadi akibat impor dari suatu negara yang berada di luar kawasan digantikan oleh negara lain yang berada dalam kawasan integrasi karena produk dari negara lain dalam kawasan tersebut menjadi lebih murah akibat adanya perlakuan khusus dalam penetapan tarif integrasi ekonomi menurut Ahsani tahun 2008 diartikan sebagai suatu kawasan ekonomi tanpa frontier atau batas antara negara dimana setiap penduduk maupun sumber daya dari setiap negara anggota bisa bergerak bebas sebagaimana dalam negara sendiri tujuannya adalah untuk mencapai tingkat kegunaan yang paling optimal yang pada akhirnya akan mendorong tercapainya tingkat kesejahteraan yang sama atau merata di antara negara-negara anggota Dimas dan Alfred pada tahun 1998 dalam Arifin pada tahun 2007 menjelaskan bahwa negara-negara yang bergerak dalam perdagangan internasional telah membentuk suatu persekutuan dagang atau integrasi ekonomi yang sebelumnya telah terjadi hubungan antara negara yang istimewa integrasi ekonomi dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu free trade area custom union common market dan economic union setiap negara dapat masuk ke dalam salah satu kategori tersebut bentuk kerjasama regional bervariasi menurut perbedaan tingkat integrasi ekonomi yang dilakukan free trade agreement atau FTA merupakan tahapan awal dari proses integrasi ekonomi dalam FTA negara peserta bersepakat untuk menurunkan atau menghilangkan hambatan dalam perdagangan baik tarif non-tarif namun tetap dibebaskan menetapkan tarif perdagangannya sendiri terhadap negara bukan peserta FTA tahapan berikutnya dalam proses integrasi ekonomi adalah custom union atau CU dalam CU selain penetapan tarif prevential bagi sesama peserta semua peserta juga menetapkan tarif impor yang sama terhadap negara non-anggota tahapan berikutnya adalah common market atau CM atau pasar bersama dalam CM negara peserta bersepakat mencabut semua penghalang dalam mobilitas kapital dan tenaga kerja serta melakukan harmonisasi dalam peraturan dan hukum kerjasama regional yang paling komprehensif adalah economic union atau EU dimana negara peserta tidak saja bersepakat dalam menghilangkan semua hambatan perdagangan dan menjamin kebebasan mobilitas semua faktor produksi namun juga sampai pada penyatuan kebijakan moneter dan fiskal manfaat yang ingin dicapai dari integrasi suatu kawasan tentu tidak hanya terbatas di sektor perdagangan saja harapan yang muncul adalah bahwa dengan menggalakkan perdagangan intra-regional dapat membentuk meningkatkan kinerja pertumbuhan dari negara-negara anggota ekspansi perdagangan yang mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dapat membantu negara-negara yang kurang maju di kawasan untuk mengajar ekonomi-ekonomi yang lebih maju di kawasan selanjutnya ada dampak dari ekonomi global dampak dari ekonomi global dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif yang pertama ada dampak positif ekonomi global yang pertama meningkatnya produksi global peningkatan produksi global ini dapat melalui spesialisasi atau perdagangan juga terdapat faktor-faktor produksi dunia yang dapat digunakan lebih efisien dengan demikian output dunia kian bertambah dan masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pendapatan yang meningkat yang pada gilirannya dapat berakibat pada meningkatnya pemerajaan dan tabungan yang kedua meningkatnya kemakmuran negara ekonomi global melalui sebuah kegiatan perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat berbagai negara lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri hal tersebut membuat konsumen mempunyai lebih banyak pilihan barang dan juga konsumen dapat menikmati barang dengan harga yang lebih rendah dan lebih baik yang ketiga meluasnya pasar produk domestik dengan adanya ekonomi global perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara mendapatkan pasar lebih jauh lebih luas dibandingkan pasar dalam negeri yang keempat memperoleh lebih banyak modal modal yang dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati negara-negara berkembang akibat kekurangan modal dan tenaga terdidik serta tenaga ahli berpengalaman dan yang terakhir menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi pembangunan di berbagai sektor lainnya bukan hanya dikembangkan perusahaan asing namun terutama diinvestasi dari perusahaan swasta domestik yang kedua ada dampak negatif dari ekonomi global yang pertama menghambat pertumbuhan di sektor industri adanya ekonomi global menyebabkan negara-negara berkembang tidak bisa lagi memakai tarif tinggi untuk memproteksi industri yang baru berkembang sehingga perdagangan luar negeri yang cukup bebas menimbulkan hambatan bagi negara berkembang dalam membajukan sektor industri yang kedua neraca pembayaran menjadi buruk ekonomi global menaikkan barang-barang impor sebaliknya jika suatu negara tidak mampu bersaing maka ekspor tidak akan berkembang kondisi ini dapat saja memperburuk neraca pembayaran yang ketiga sektor keuangan semakin tidak stabil arus investasi atau modal portfolio yang semakin besar menjadi salah satu efek dari globalisasi investasi dalam hal ini terutama meliputi partisipasi dana dari luar negeri ke pasar saham yang keempat dan yang terakhir memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil mungkin segitu saja materi yang bisa disampaikan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hirobil alamin demikian presentasi dari kelompok 6 semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya selamat menikmati